Membaca komik Jepang atau biasa disebut manga, merupakan salah satu kegiatan yang cukup menarik untuk dilakukan ketika mengisi waktu luang. Tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun sangat menyukai komik Jepang. Bagi kalian yang baru ingin mencoba membaca komik, berikut rekomendasi komik Jepang terbaik dan terlaris yang wajib kalian baca. Let's check this out! Pertama, One Piece. Bagi kalian, pecinta komik Jepang, manga yang satu ini mungkin sudah sangat familiar. Pada tahun 2014 silam, manga karya Eiichiro Oda yang menceritakan tentang seorang bajak laut muda bernama Monkey the Luffy, yang bermimpi untuk menjadi seorang raja bajak laut ini, berhasil mencatat Genius World of Record sebagai komik dengan jumlah eksemplar cetak terbanyak yang ditulis oleh satu orang. Ketika mendapat penghargaan ini, komik One Piece sudah berhasil terjual sebanyak lebih dari 320 juta eksemplar di seluruh penjuru dunia. Kedua, Dragon Ball. Meskipun hanya memiliki 42 volume, penjualan manga Dragon Ball ini menjadi komik Jepang terbaik dan tidak terkalahkan selama beberapa tahun sebelum digeser oleh manga One Piece. Manga terkenal ini sempat merajai penjualan manga di dunia dan sudah terjual lebih dari 230 juta eksemplar. Ketiga, Naruto. Tidak hanya pencinta komik Jepang saja, Naruto sudah dikenal banyak orang hingga saat ini. Kisah ninja muda karya Masashi Kishimoto, yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan dari Uzumaki Naruto, yang memiliki impian menjadi seorang Hokage atau ninja paling kuat di desanya. Manga ini sudah berhasil terjual sebanyak 205 juta eksemplar, serta tamat di volume ke-72 dan sudah bertahan selama 15 tahun, yaitu dari tahun 1999 hingga 2014. Keempat, Gotobun no Hana Yome. Komik Jepang lucu dan romantis ini merupakan manga yang memenangkan penghargaan Kodansha Award ke-43 dalam kategori manga Sonen terbaik. Sejak dirilis pada tahun 2017, hasil karya Negi Haruba tentang kisah harem si gadis kembar 5 ini sudah terjual sebanyak 2,9 juta eksemplar. Kelima, Akachan Toboku. Manga ini mengisahkan kehidupan seorang ayah dan dua anak laki-lakinya yang masih kecil, yakni Takuya dan Minoru. Ibu mereka sudah lama meninggal, sehingga ayahnya mendidik Takuya untuk berbagi tugas pekerjaan rumah dan juga mengurus Minoru. Pada tahun 1995, komik Jepang lucu ini mendapatkan Sohokokan Award dalam kategori Sojo. Lalu, pada 1996, manga ini diadaptasi menjadi salah satu manga tersedih sepanjang masa. Itulah 5 komik Jepang yang wajib kalian baca ya, Loopers. Semoga bisa menjadi referensi saat Loopers ingin membaca komik.